Ceren, parkirnya dimana? Iya, jadi gue... Jangan ke rumahnya Ayu Ting-Ting, lu masuk mau rumahnya mobil pada beset, lu. Eh, tapi mobil lu semua pada masuk, gua ada rumah gua. Berapa biji? Gak masuk, kan gak bisa keluar lagi, yuk. Yuk, memang musim 45. Ini gak bisa nih, ini Indonesia semua tau nih, mobil gua emang gangnya kecil. Tapi dalemnya luas, cuy. Ini jalan sembarangan. Dalemnya luas, emang rumah warga udah lu beliin satu-satu, yuk. Ya, udah lu beliin, ini punya lu, ini punya lu. Ini gua jalan ke rumahnya. Yuk, ini bagus ya, yuk. Oh, udah, ini sederit udah gua beli. Ini gua beli. Udah sederit, jadi niatin, niatnya tuh Pak Rojak mau jadi RT di tempatnya dia sendiri gitu. Jadi keluarga, penduduk aslinya, penduduk aslinya sisa dua, selebinya keluarga dia doang. Alhamdulillah, udah gua usir semua. Oke, jadi sekarang mobil lu selama ini parkir nih, di rumah orang. Jadi gini, di depan rumah gua kan ada kebon. Kebon 200 meter. Udah lu beli belum? Belum, punya orang. Ada rencana lu mau jual? Mau beli? Ya, insya Allah, kalau ada rezekinya mah pengen gua beli. Gitu. Beli aja, Pak. Lu mending beli. Ya, emang juga ada duit aja, gua tinggal pulin. Sabar. Ini gak cuma pertanyaan, maksudnya memberikan ide. Tar-tar, itu yang 200 meter. Per meternya berapa? Semeternya sekarang, kalau disana berapa sih? Goceng ya? Apa 6 juta? 5 juta. Ya. Yaudah, saya ambil 2 ember deh. Lu gimana sih? Lu mikir mau muruk apaan, 2 ember. Ya, cicil dulu. Bera, makasih, Pak Alpa. Siapa? Deket Persari Pelem. Oh, disitu Persari. Jagat harsan. Beli rumah emak gua aja, Seno. Ada. Ini aja cuma 50 meter. Lu gimana? Ini rumah, lu mas. Gak ada, gak ada. Lu? Ini kita lagi ngebahas, bagaimana Pak Alpa punya parkiran. Iya. Berapa per bulan numpang rumah warga? Bayar gak? Alhamdulillah, gak bayar sih. Orangnya bayar banget. Wah, lu gak boleh begitu. Wah, lu gak bisa. Lu kerja. Ada baiknya ini untuk ketangganya Pak Alpa yang ditumpangin mobil. Lu pikirin dulu, siapa tau keluarganya mendadak BU. Lu jadi repot lagi, dia. Eh, dengerin dulu. Gua emang kagak ada bayarannya disitu. Disitu mobil bukan mobil gua doang yang numpang. Nah, disitu gua juga suka hasil di terokok. Ya, tapi kan lu punya gas. Wah, lu gak boleh aja dengerin. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kok itu tidak boleh? Nggak, dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengarin dulu. Udah intinya sekarang gua udah punya ruda, punya garasi buat muat dua mobil. Udah masuk. Dua masuk. Berarti tetangga lo boleh market di rumah lo? Boleh, Kak. Gak boleh. Ya, ya. 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 Ini dia punya mobil, tapi numpang rumah orang. Iya, ya. Keliran rumah orang mau numpang rumah dia gak boleh. Bagaimana lu begitu hidup lo? Lah kan gua mau bikin rumah, gua nyelamatin mobil, gua biar gak numpang lagi. Eh, orang itu bikin rumah juga buat nyelamatin kendaraan dia, bukan kendaraan lo. Tapi kan bisa begini. Sekarang, mau punya mobil berapa? Ehm, sekarang gua punya mobil dua, kan tadi lu bilang dua. Tadi lu bilang dua. Tiga. Oh tiga. Tiga. Berarti kaya nih. Sekarang. Sekarang punya tumpang. Dia punya mobil tiga. Eh, lu jangan salahin ke mobilnya tiga. Mungkin kalau parkir ditumpuh kali. Di atasnya. Di atasnya. Sorry.